di jarak antara pulser dan apa yang di as dilko itu terlalu jauh sehingga mengakibatkan kalau di setel kecil mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah syukrulillah shalatu wassalamu ala rasulillah la khawla wa la quatawillahi wabarakatuh pagi ini kita mau memberikan tutorial jika karburator Futura nggak bisa stasioner ini mengutamati kalau untuk penanganan pertama mungkin kalau kotanya kotor kecil sepuyernya terkena kotoran penyakit belum lama bisa langsung disemprot di pas ini lubang udara yang untuk pencampur stasioner nanti kita dekatkan coba terdekatkan itu enggak kelihatan tapi di ini dicorong masuk karburator di ini ada pipa kecil nanti setelah kita bongkar mungkin kita tunjukkan lagi ini kita semprot pakai karbu cleaner akan tapi dikontak dulu kontak di on kan baru kita semprot pakai karbu cleaner untuk kalau teman-teman males membukanya mungkin terburu-buru atau selak digunakan kendaraannya bisa langsung disemprot disitu kalau hanya untuk kotoran-kotoran kecil Insya Allah langsung bisa stasioner akan tapi kalau ini sudah mungkin kotorannya sudah apa kotoran yang gede-gede menyumbatnya nggak bisa terlepas atau kalau nggak punya karbu cleaner bisa di top dengan cara digas agar kalau hanya kotor-kotoran kotoran kecil bisa dicorong masuk karburator ditutup kalau hanya kotoran kecil bisa ini bisa langsung stasioner jadi langkah pertama kalau nggak punya kalau punya karbu cleaner bisa disemprot di ini lubang kotoran kecil yang disini ini semprot pakai karbu cleaner kalau enggak di kop seperti tadi untuk membuat kevakuman di manipul lebih kuat sehingga kalau hanya kotoran-kotoran kecil bisa bisa lepas dari sebuir stasioner lalu untuk menganalisanya setelah mungkin kalau mau teman-teman mau menyetel kita analisa yang yang pertama dengan apa melangin telangan ingin bisa kita gunakan untuk menganalisa apakah kelebihan bensin atau kurang bensin ciri-cirinya kalau kurang bensin kalau kurang bensin itu dikendorkan sampai mungkin mau lepas stasioner belum enak terus ini lubang udara yang disini ini kita tutup stasioner jadi lebih enak lubang udara ini artinya ini kurang bensin di bagian stasioner nanti bisa kita caranya bisa kita kecilkan lubang udara yang disini atau kita besarkan sebuir stasionernya coba kita buka dulu untuk karburator ini dan untuk menganalisa bagian bagian apa bagian primer kalau kelebihan atau kurang bisa dengan cara digas biasanya kalau kelebihan bensin terdengar suara nyemprot di karburator saat digas kira-kira RPM di atas 2000 terdengar suara semprot nyemprotnya kurang halus jadi agak agak kasar nyemprotnya cara menganalisanya kalau kurang bensin saat gregel-gregel ini lubang ini ditutup sedikit nah ini kurang bensin sedikit mungkin kurangnya dari seputar stasioner yang apa bagian stasioner yang perang bensin coba kita bongkar dulu karburatornya nanti kita perlihatkan lubang pencampur udaranya yang untuk menyetel bagian stasioner dan beberapa hal yang harus diperhatikan di karburator Futura atau T120SS bentar kita bongkar dulu karburatornya dan ini sudah terbongkar dan tadi juga kita sudah kita bersihkan kita cuci untuk teman-teman seputar stasioner di karburator Futura ini di bagian ini jadi ini seputar primer ini seputar stasionernya kalau nggak bisa stasioner ini kemungkinan buntu dan tadi setelah kita coba pakai karbukliner belum bisa stasioner terus tadi kita kop tujuannya di apa ya kalau istilah yang benar saya kurang tahu kalau istilahnya biasanya dicop itu untuk membuat kevakuman di manipul lebih kuat jadi kalau ada kotoran kecil-kecil bisa langsung terhisap mungkin ada kotoran yang menyangkut di seputar stasioner ini ini juga untuk karburator SS sama Hai dan untuk besarnya Hai untuk besarnya ke seputar stasioner kalau dipakai jarum pentul ini kelihatannya terlalu kegedean jadi untuk teman-teman yang sering bertanya ukuran seputar stasioner kalau seukuran jarum pentul itu kelihatannya kegedean mungkin untuk Hai kawat-kawat yang sering kita gunakan ini hanya kawat-kawat bekas Hai apa bekas Hai mungkin untuk Hai piston piston power jet itu kalau kita kurangi sedikit jadi ukurannya kita lihat mungkin ini 48 jadi kalau seukuran jarum pentul itu kegedean Hai jadi untuk teman-teman kalau sep nggak bisa stasioner biasanya yang kotor di sepuyer ini jadi sepuyer ini dibersihkan nanti untuk mencari ketepatan setelan di bagian stasioner nanti kita tunjukkan Hai tadi lubang udara yang kita tutup sedikit terus ada perubahan lebih enak lebih anteng stasionernya itu artinya di bagian stasioner dengan lubang sepuyer yang standar terlihat Hai terlihat kurang bensin kenapa bisa berubah untuk misalnya dari pabrikan sudah ukuran sepuyer segitu kok lubang udara juga enggak dirubah kok apa berubah setelanya lebih hanu mungkin di bagian ini Hai di bagian apa semprotan yang di bagian stasioner ini terjadi pergeseran atau keausan di koin skep ini jadi untuk nanti untuk merupi membuat ketepatan atau menyetelnya dengan kalau kurang biasanya malah cenderung lebih ke kurang bensin kalau kurang bensin nanti dikecilkan lubang ini akan tapi nanti melihat melihat apa ya setelah kita bersihkan nanti kita pasang lagi masih kurang bensin atau tidak jadi tidak langsung kita rubah nanti kita setelah kita bersihkan kita pasang lagi untuk mengecilkannya untuk mengecilkannya pakai ini pakai plat plat aluminium yang biasanya nempel di Hai di apa di karburator itu kita potong kira-kira berapa ya ukurannya Hai kira-kira seginilah nanti langsung coba kita praktekkan saja karena banyak di kolom komentar pertanyaan cara mengejalkan lubang udara baik di karburator-karburator misalnya kejang atau di eh futura kayak gini kita potong segini berapa ini mungkin 2 mili atau 3 mili kurang paham nanti kita buat mau ukurannya seberapa mengecilkannya hai 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 kita gulung begini hai 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 sudah begini tinggal nanti kebutuhannya si lubang udara ini mau di kecilkan seberapa nanti di di apa Hai di lihat setelah kita terpasang ini bagian stasioner kalau nggak bisa stasioner dan setelan kurang bensin dan bagian yang terpenting lagi ini untuk teman-teman Hai ini bisa kita bedakan eh sekat yang bawaan dan ini kalau yang beli untuk teman-teman kalau mau mengganti misalnya ini sudah pecah sudah pecah kalau tidak terlalu parah sebaiknya hanya di diperbaiki saja kalau pecah karena kalau di sekat yang bawaan ini ini lebih apa ya seperti fiber jadi teksturnya lebih keras kalau ini gampang karena kelihatannya terbuat dari semacam karet atau plastik jadi kalau kena panas dan kena pertalit atau bahan bakar ini sering lonyot bisa kita bedakan ini jarumnya putih dan agak gelap putih dan agak gelap jadi kalau mau mengganti mengganti ini sekepnya sebaiknya jarumnya tetap pakai yang yang lama karena perbedaan mungkin besarnya jadi kalau diganti yang baru begini biasanya kelebihan bensin bensin jadi boros kalau terlalu apa ya terlalu banget itu malah sampai ngebul-ngebul hitam jadi sebaiknya kalau mau mengganti diganti ini yang nggak usah diganti kalau hanya mau ganti karetnya juga jarum sekepnya nggak usah diganti perbedaannya nanti warnanya biasanya ini agak coklat ini putih kalau yang baru begitu mungkin itu dulu yang kita bisa berikan nanti kita lihat setelah terpasang kita pasang di mobilnya kita kembalikan dulu dan untuk menyetel pelampung untuk menyetel pelampung mungkin untuk ini ketinggian ketikian pelampung ini apa sekalian kita praktekkan ketikian pelampung biasanya kita buat nah ini bisa dibuat segini kelihatan ini dibuat segini atau di dibuat rata begini ini untuk ukuran nah ini dibuat rata begini tidak terlalu tinggi kalau terlalu ini rendah begini nanti bensin yang di ruang pelampung terlalu tinggi begitu dulu sedikit kita bahas mengenai karburator Futura ini juga sama untuk karburator T120SS kita pasangi dulu nanti kita lihat kalau oke sudah terpasang kita coba stasioner agak goyang 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 coba kita nah ini teman-teman tadi yang apa yang kita bilang lubang lubang udara yang untuk pencampur stasioner yang ada di ujung tadi ini kalau dikecilkan stasioner agak anteng kalau dilepas goyang goyang coba langsung kita kecilkan saja oke oke kelihatannya terlalu apa ya kurang bensin ini untuk campurannya mungkin bahasa di teman-teman beda kalau bahasa saya kurang bensin jadi kalau dikecilkan lubang udaranya ini nah ini stasioner terlalu 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 di lepas agak goyang goyang ini kita kecilkan dengan tadi plat aluminium yang pipis coba langsung kita praktekkan ini plat aluminium yang mau kita buat mengecilkan atau kita nah shock lubang udara yang di ini di corong masuk karburator caranya gampang saja tinggal di tekan nah ini nanti untuk besar kecilnya juga untuk apa ya nyetel kalau masih kurang bensin di kurang bensin di kecilkan kalau kelebihan bensin nanti lubangnya yang dibutatkan nah kita lihat lebih hanteng kelihatannya ini ada penyakit yang lain juga ini kalau di kecilkan apa di kecilkan mentok seperti pengapian yang langsung langsung hilang jadi untuk nanti kita buatkan video lagi mau kita lihat delkonnya biasanya jarak pulser yang terlalu terlalu lebar itu biasanya menyebabkan kalau di kecilkan sampai RPM yang normal langsung mati begini tapi yang intinya tadi untuk bagian apa sepuyer bagian stasioner kalau kurang bensin ini di kecilkan dan corong udara dan juga untuk bagian primer untuk futura ukuran dari pabrik biasanya ukuran sepunya 195 dan kalau masih jarum dan skep vakumnya kita ngasih bawaan insya Allah setelan karburatornya tidak usah dirubah-rubah sudah sudah apa ya sudah irit dan yang terpenting biasanya kalau sering rubah ini lubang udara di bagian stasioner ini karena mungkin filter udara yang tidak terawat sehingga kotoran bisa masuk biasanya lubang udaranya ini malah mengecil 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 ini akibatnya di bagian stasioner kelebihan bensin dan akibatnya bensinnya juga boros begitu dulu untuk karburator futura ini ini nanti mau kita bongkar delkonnya sepertinya pengapiannya juga nggak beres kalau terlalu kecil langsung mati nah ini kelihatannya untuk pengapiannya juga nggak beres nanti kita bongkar delkonnya kita lihat biasanya di jarak antara pulser jarak antara pulser dan apa yang di as dilko itu terlalu jauh sehingga mengakibatkan kalau di setel kecil mati begitu dulu teman-teman mau disimak sampai paham Insya Allah untuk karburator jenis futura ini kalau masih apa daleman masih belum diganti-ganti di setel sendiri pun bisa tergolong karburator yang mudah begitu dulu mohon maaf tidak ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh